Intro Hai Sobat Telur, berjumpa kembali dalam tayangan menarik di YPWP Channel Ketemu meneh, karu aku YPWP, Wong Deso sing bacoting ngeledok banget Masi on deso, sing penting kita tetap hurilur istimewa bosku Petualangan hari ini kita akan menuju ke sumber air Tebelo Dimana kawasan konservasi air ini dibuka untuk umum Berada di Tebelo, Dusun Bando, Sidomulyo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, Jawa Timur Cukup dekat dengan exit tol pakis, membutuhkan waktu 15 menit untuk sampai ke sana Untuk para gaweser, tak ada tanjakan mengerikan untuk sampai ke sumber mata air ini Jalannya mulus dan datar lor, recommended banget pokoknya Jelas ini akan menjadi informasi menarik untuk kalian semua Untuk suasananya jangan ditanya, disini masih asri banget Suasana pedesan benar-benar terasa syahdu Karena jauh dari kawasan industri, udaranya sejuk dan segar bosku Kita sudah semakin dekat dengan tujuan Maka dari itu ayo kita meluncur Terima kasih telah menonton! Ini lor, kita sudah di Kali Umbul Kecamatan Jabung, ayo kita masuk, ini pintu masuknya, mantap Jadi, suasana dusun Tebelo itu ya ini kekayaan air yang mengembang Jok lali sih, seneng kawes, seneng petualang kalau Instagram mebel Jok lalu, kita sudah mengembangkan Jok lalu, kita sudah mengembangkan apa ini? Ini warga Amerika nggak? Pak Usman, Pak Usman Oh, Pak Usman, asli warga Amerika nggak? Iya Ini mbak di Tanglet, ini desa apa? Si Damulyok Si Damulyok Dusun? Tebelo Tebelo Biasanya di Damland apa ini, mbak Lekten Meriki? Kali warga-warga kita? Kali warga-warga kita? Terus, kali mandi nggak? Iya Nggak, Pak Usman, terima kasih banyak, salim-salim pak Pak Nani Pak Nani Ini saya tahu Pak Nani Case ini ada banjir apa suasana Ini dia banjir sih mas Aman ya? Ini kawes-kawes ke dadaan Mbak Budak, budak ditutup, jurni masih saat jam-jam berdara Jurni itu antara esok sampai jam mauluh sampai jam seng Tempat oke? Iya, kalau berdara kan banyak orang orang ini Berarti ini bekas bolat-bolatnya wong-wong ya? Bolatnya ada cili, bolatnya wong-kecil Istimewa Pak sampai ini Waduh berarti salah jam aku Pak ya? Asli salah jam Pak Harusnya ada isu mene ya? Lalu isu laser ini Oke Pak Nani, terima kasih banyak Seperti itulah kita melakukan wawancara dengan warga sekitar Menggali banyak informasi menarik Seperti yang kita ketahui Munculnya sumber mata air ini berasal dari sembulan air dari sungai bawah tanah Untuk memahami tentang sumber mata air dari sembulan sungai bawah tanah Kita harus tahu dulu prosesnya Yaitu dengan memahami siklus air terlebih dahulu Seperti ini penjelasannya Taukah kalian sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air? Dari jumlah tersebut 97% merupakan air asin yang berada di laut Sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan Misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya Namun meskipun digunakan secara terus menerus Air yang ada di bumi tidak akan habis Hal ini terjadi karena adanya siklus air Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus menerus Dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi Dadine banyu iki muter terus lor lor Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan Yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan Jadi seperti itu pelajaran hari ini lor Ayo kita lanjut Air di laut, danau, dan di sungai menguap karena panas matahari Proses penguapan ini disebut evaporasi Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air Proses ini disebut kondensasi Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau ke dataran tinggi Selanjutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan Proses ini disebut presipitasi Lalu air akan mengalir ke dataran rendah Dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus Dari siklus tersebut maka muncullah yang namanya sumber mata air lur Proses menjadi mata air juga sangat lama Jadi di sini kita harus mengenal yang namanya sungai bawah tanah Proses air hujan jatuh ke permukaan bumi Dan jatuhnya di dataran yang didominasi oleh batuan kapur Maka air hujan dapat mengikis lapisan batuan kapur tersebut sedikit demi sedikit Nah kalau pada struktur batuan kapur ada banyak retakan Maka air hujan juga akan mengalir melalui celah-celah retakan tersebut Efeknya lama-kelamaan air hujan dapat membuat rongga di dalam lapisan kapur Rongga-rongga inilah yang kita kenal sebagai goa Dalam jangka waktu ratusan hingga ribuan tahun Goa-goa ini akan terus terisi dengan air hujan yang turun dari permukaan Efeknya ukuran goa pun lama-kelamaan semakin bertambah Karena batuan kapurnya selalu terkikis oleh air hujan Akhirnya area goa semakin memanjang dan membentuk sungai bawah tanah Di titik tertentu akan mengembul dan menjadi sebuah mata air dari sungai bawah tanah melalui celah-celah batuan Maka dari itu rawat dan jagalah sumber mata air di daerah kalian agar tidak rusak atau tercemar Karena proses menjadi sumber mata air ini membutuhkan waktu ribuan tahun lor Sekarang kita masih di sumber air Tebelo Sidomulyo Kecamatan Jabung Seperti apa cantiknya pemandangan bawah air di sini? Ayo kita nikmati bersama Meluncur bosku Meluncur bosku Jadi seperti inilah keindahan dari pemandangan di dalam air di sumber Tebelo ini lor Jarang terekspos ke publik karena memang jarang dieksplorasi Bagaimana sangat istimewa kan? Ayo kita lanjut menyelam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke sobat telur Ternyata menarik banget petualangan kita ke sumber mata air Tebelo Sidomulyo ini Saya ucapkan terima kasih untuk semua warga sekitar yang sudah ramah menyambut kita Dan terima kasih kepada masyarakat dusun Tebelo karena merawat dan menjaga mata air tersebut Oke sobat telur sampai berjumpa kembali di tayangan menarik selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!